Intro Drama keputusan kontroversial terjadi di laga Piala Raja Arab antara Al Nasser melawan Al Etifak pada selasa malam Banyak kejadian kontroversial dari keputusan Lasit di laga Ronaldo CS melawan Henderson CS Pertama adalah di kartu kuningnya Ronaldo setelah dirinya dilanggar Kartu kuning didapatkan Ronaldo setelah melakukan protes terhadap perlakuan kasar yang seharusnya berbuah pelanggaran namun tidak dianggap pelanggaran oleh Wasit Yang kedua adalah di anulirnya gol Al Nasser di akhir babak pertama Wasit memutuskan offside setelah meninjau far Yang dianggap offside justru bukan pemain yang cetakol Namun justru pemain yang ditarik jatuh dan tak bisa menjangkau bola sebelum bola diceploskan oleh pemain lain Puncaknya adalah kartu merah Taliska di akhir babak pertama yang dianggap melakukan sikutan terhadap pemain lawan secara sengaja Setelah pelit babak pertama digunyikan Ronaldo dan jajaran pelatih Al Nasser memprotes keras keputusan Wasit Bahkan Ronaldo memberikan gestur supaya Wasit harusnya diganti saja karena dianggap merugikan Al Nasser Perkebaran ini menurut teman-teman semua Ya halo, semoga lagi ya Di channel saya Rikan Ovisya Yang akan selalu menjadikan 5 sepak bola terbaru setiap harinya Jangan lupa, buat yang suka dan juga belum subscribe Dan dapatkan 5 sepak bola terbaru kami setiap hari Karena kami akan menyediakan 5 sepak bola terbaru setiap hari terbaru Dan sangat meyakinkan Terima kasih Terima kasih